Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memproses pesanan di aplikasi Miso Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang supplier Miso Cara memproses pesanan supplier Miso Atau menerima pesanan dari aplikasi reseller Miso Sebelum melanjutkan video ini, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Nyalakan juga lonceng notifikasinya Oke, yang belum subscribe saya hitung sampai 3 1, 2, 3 Silahkan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Terima kasih Saya dari JN Edarmaraja, sudah subscribe Anggi Oi Sekarang giliran Anda Oke, langsung saja ke pembahasan video kali ini Bagaimana cara memproses pesanan di supplier Miso Atau di panel supplier Miso Caranya sangat mudah ya Caranya seperti ini Oke teman-teman, cara menerima pesanannya seperti ini Kita buka panel supplier Miso Nah ini kebetulan ada satu pesanan Cara menerima pesanannya yaitu klik terima barang ya Yang di kolom warna hijau Kita klik saja yang warna hijau Nah, kemudian kita klik accept Accept, accept, bukan accept, accept apa itu ya Nah, tandanya kita sudah menerima pesanan Nah, kita refresh Otomatis pesanan tersebut Masuk ke menu Akan dikirim Seperti di gambar disini ya Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat Di sini Jadi pesanan ini ke kalian Akan siap dikirim Nah, seperti ini ya Ini tandanya Pesanan siap dikirim Kalian juga bisa melihat Alamat pesanan ya Alamat penerima pesanan Setelah itu Kita klik siap dikirim Nah, pada proses ini Kita sudah bisa mencetak Label ya Label paket Yang di dalamnya ada Nomor resi Dan yang lainnya Kita klik label Label Otomatis nanti Kedownload ya Di google drive Nah, alamat ini kita print Nah, alamat ini kita print Nanti print Itu kalian Kalau punya printer sendiri Lebih bagus ya Kalau yang mau ke rental Juga banyak ya Ke rental fotokopi aja Jadi kita tidak harus punya printer Nah, otomatis Nah, otomatis Pesanan Masuk ke menu siap dikirim Nah, di menu inilah Kurir Akan tahu bahwa Akan ada paket yang harus dipick up Atau diambil ke halamat kita Jadi, setelah didownload Kita segera print labelnya Dan tinggal menunggu kurir Pick up barang Atau ambil paket Ke rumah kita Oke, teman-teman Itu tadi cara memproses pesanan Di panel supplier miso Jadi, kalau kita sebagai supplier miso Apalagi kalian yang baru gabung Jadi supplier miso Sering menanyakan kepada saya Bagaimana cara memproses pesanan Di supplier miso Caranya seperti tadi ya Bagaimana menjadi supplier miso Kalian bisa DM saya di instagram Ini instagram Silahkan follow instagram saya Silahkan DM di instagram Nanti saya akan balas Nanti akan Nanti saya akan bantu Teman-teman untuk Jadi supplier miso Saya akan coba bantu ya Perlu diketahui bahwa Jadi supplier miso itu gratis ya Tanpa dipungut biaya apapun Asalkan kita punya stock Atau cara mengatasi stocknya Bagaimana Silahkan DM saya di instagram Oke teman-teman Video kali ini cukup Sekian aja Jika ada yang ditanyakan Atau belum paham Silahkan kalian Komen di kolom komentar Sekali lagi Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Like, komen, dan share juga Oke sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Sampai jumpa lagi Terima kasih.